Mungkin sebagian orang apabila mempunyai barang yang sudah rusak seperti ini akan membuangnya dan menyimpannya begitu saja Tapi disini saya akan membuat barang yang sudah rusak ini menjadi alat yang sangat berguna sekali ya teman-teman Oke simak saja videonya sampai selesai Pertama-tama kita lepaskan dulu bagian mesin dari casing charger handphone-nya Dan disini saya hanya akan mengambil satu buah komponen saja yaitu trapo feritnya ya Oke kita lepas dulu trapo-nya Nah ini dia seperti ini ya trapo-nya teman-teman Bisa dilihat Lalu berikutnya sediakan juga satu buah transistor TIP42 dengan jenis PNP ya teman-teman Oke teman-teman perhatikan untuk cara pemasangannya Untuk kaki basis dari transistor masuk ke PNKK nomor 1 trapo ya ini untuk bagian feedback Dan kaki kolektor masuk ke bagian primer nomor 2 dari trapo Oke lalu berikutnya sediakan juga satu buah resistor dengan nilai 100 ohm Lalu kita pasang resistor 100 ohm-nya di kaki nomor 2 dari bagian feedback trapo Dan yang satunya lagi di bagian nomor 1 dari primer trapo ya teman-teman Lalu berikutnya sediakan juga satu buah stop kontak ini nanti dipasang di jalur output dari trapo ya Nah kita pasang di jalur output dari trapo disini ya teman-teman bagian sekunder Perhatikan saja agar mudah dimengerti Oke kita pasang yang satunya lagi disini ya teman-teman Lalu berikutnya sediakan satu buah saklar Ini fungsinya agar mempermudah kita untuk mematikan dan menghidupkan rangkaian Kita pasang saklar di kaki resistor yang menuju ke pin 1 dari trapo ya Pasang disini teman-teman Oke sudah Lalu berikutnya sediakan juga satu buah baterai 3,7V ya Karena rangkaian ini membutuhkan tegangan atau catu daya 3,7V Dan langsung saja kita pasang untuk kutub positif dari baterai Masuk ke kaki emitor dari transistor ya teman-teman Jangan sampai terbalik karena ini transistor jenis PNP Lalu untuk kutub negatif dari baterai masuk ke pin kaki 1 dari saklar ya teman-teman Perhatikan Oke disini sudah Oke ini rangkaiannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman Dan tentunya ini sangat mudah sekali untuk membuatnya ya Dan disini saya sudah sediakan dua buah lampu LED dengan daya 5W Dan yang satunya lagi dayanya 3W ya teman-teman Dan lampu ini adalah lampu AC ya AC 220V ini tidak ada rekayasa bisa teman-teman lihat Ini belum ada modif atau apapun ya teman-teman Ini masih asli lampu 220V AC Oke sekarang kita langsung saja coba ya Apakah rangkaiannya ini berfungsi atau tidak Oke teman-teman saksikan saja videonya sampai selesai ya Agar mudah dimengerti Oke sekarang kita coba nyalakan Apakah bisa? Oke ternyata nyala teman-teman Ini sangat terang juga ya Kita coba matikan lighting utamanya Agar bisa kelihatan ya Oke sudah mati Kita nyalakan lagi Oke mantap teman-teman Ini sangat terang sekali ya Ini yang satu dayanya 5W masih terang ya teman-teman Dan rangkaian ini sangat diperlukan sekali Jika di rumah teman-teman ada pemadaman listrik ya Atau mati lampu Oke kita coba lagi lampu yang satunya lagi Yang dayanya 3W Kita lihat nyalanya apakah terang juga Nah ini dia teman-teman Ternyata sangat terang sekali ya Mungkin dari teman-teman ada yang tertarik dengan video ini Silahkan saja teman-teman mencobanya di rumah Karena di channel ini tidak ada rekayasa sama sekali ya teman-teman Semuanya real Oke semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan tinggalkan jejak ya di komentar Dan juga klik tombol like-nya Juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi Atau tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya Oke teman-teman sampai berjumpa lagi di video berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh